PELN berupaya melakukan efisiensi pembangkit listrik tenaga uap pada produksinya, salah satunya menurunkan bauran bahan bakar minyak untuk energi pembangkitan. Di PLTU Bukit Asam, penurunan tren pemakaian bahan bakar high speed diesel atau solar untuk pembangkit sudah dilakukan. Selama 2019, pemakaian solar diperkirakan hanya sekitar 2.153 kiloliter atau yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Salah satu untuk menurunkan biaya pokok produksi adalah dengan menurunkan jumlah pemakaian HSD, di mana jumlah pemakaian HSD ini akan mengakibatkan pemengkakan harga produksi kita, karena harga solar relatif lebih mahal, kemudian nilai SFC-nya, specific fuel consumption-nya lebih besar dibanding batu bara. Jadi harapan kita adalah dengan menurunkan pemakaian minyak, BBM atau HSD, itu akan menurunkan nilai BPP kita. PLTU Bukit Asam berkapasitas 4x65 MW ini terus meningkatkan pasokan listrik dari total kapasitas 260 MW baru 70% yang dapat terpenuhi dari 4 pembangkit yang ada. Perbaikan vakum kondensor yang mempengaruhi penurunan beban pembangkit sedang dilakukan. Lainnya, keandalan alat penggerus batu bara juga ditingkatkan agar mengurangi pemakaian solar saat operasional. Tahun 2020, keempat pembangkit PLTU Bukit Asam ditargetkan mencapai kapasitas maksimum masing-masing 65 MW.